Intro Kabar gembira buat fans Juventus Kompratiot Lionel Messi perpanjang kontra akhir bulan ini Kompratiot Lionel Messi di Timmas Argentina Paulo Dybala dikabarkan akan memperpanjang kontraknya di Turin pada akhir bulan ini Teka-teki mengenai masa depan Paulo Dybala di Juventus mulai menemui titik terang Dybala yang masa kerjanya akan habis pada akhir musim 2021-2022 dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Juventus soal kontrak barunya Menurut laporan Totosport Dybala akan menetangani kontrak baru pada akhir bulan ini Dalam kontrak anjarnya Gaji penyerang Timmas Argentina itu akan naik menjadi 8 juta euro per musim Selain itu Dybala juga akan mendapat bonus sebesar 2 juta euro Kontrak Dybala sendiri rencananya akan diperpanjang Juventus hingga 4 tahun Sebelumnya Paulo Dybala sempat ramai diperbincangkan dan bakal cabut dari Turin Juventus disebut kecewa dengan penampilan Dybala pada musim dari 22 2021 kemarin Penyerang yang berusia 27 tahun tersebut tampil angin-anginan akibat menerita cedera lutut yang membuatnya absen selama 3 bulan Alhasil Paulo Dybala cuma mencetak 5 gol dari 26 penampilan dilintas kompetisi pada musim lalu Namun Kubu Bianconeri telah berubah pikiran Juventus kini menganggap Paulo Dybala sebagai pemain kunci di musim ini setelah kepergian Cristiano Ronaldo ke Manchester United pada musim panas 2021 Hal itu dibuktikan dengan penampilan Dybala yang mulai meningkat di beberapa laga terakhir Sejauh ini Paulo Dybala telah berhasil menurunkan 6 gol dan 4 asis dari 11 laga di seluruh kompetisi Mau Weston McKennie? Arsenal dan Tottenham harus setor segini ke Juventus Sebuah kabar kurang baik datang bagi Arsenal dan Tottenham Mereka harus keluar uang lebih banyak untuk mendapatkan jasa Weston McKennie dari Juventus McKennie baru memasuki musim keduanya di Juventus Di musim debutnya pemain timas Amerika Serikat itu menunjukkan performa yang tokjar di lini tengah Juventus Arsenal dan Tottenham dilaporkan jatuh hati kepada sang gelandang Mereka ingin menggunakan jasanya di tahun 2022 nanti Corriere di Lasport mengklaim bahwa dua tim tersebut masih bisa mendapatkan jasa McKennie Namun mereka harus siap keluar uang yang esra Menurut laporan tersebut, pada awalnya Juve berencana menjual murah sang gelandang Namun mereka berubah pikiran McKennie pada awal musim kurang dilirik oleh Allegri Namun pada dua bulan terakhir ia berhasil kembali ke starting 11 Juventus Alhasil, Juventus menilai ruki jika mereka jual murah sang gelandang sehingga mereka menaikkan harga jual sang gelandang Akibat performanya yang menanjak itu Juventus membanderam McKennie lebih tinggi Januari 2022 nanti Pada awalnya mereka menginginkan sekitar 20 juta euro untuk jasa sang pemain Namun, kini mereka menarikkan sekitar 30 juta euro alias naik 50% untuk trafersang gelandang Mereka menilai harga ini layak disematkan bagi McKennie Selain karena performanya yang apik McKennie juga masih terikat kontrak di Juve hingga tahun 2025 Wilston McKennie belakangan ini sudah kembali bermain reguler untuk Juventus Ia total tercatat turun sebanyak 14 kali di tim utama Juventus Ia juga berhasil menyumbangkan dua gol bagi Juventus sejauh ini Juventus siapkan tawaran perdana untuk boyong Anthony Martial dari MU Rumor ketatatikan Juventus terhadap Anthony Martial nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka Juventus dilaporkan mulai menyiapkan tawaran perdana mereka untuk striker Manchester United tersebut Seperti yang sudah diketahui Juventus saat ini berburu striker baru Sebenjak kepergian Cristiano Ronaldo Juventus kekurangan striker yang bisa jadi pembeda di lini serang mereka Tim yang berbasis di Turin tersebut dikaitkan dengan beberapa pemain top di Januari nanti Salah satunya adalah penyerah Man United yakni Anthony Martial Kakeo Mercato mengklaim bahwa Juve benar-benar serius untuk mendatangkan Martial Mereka telah menyiapkan tawaran perdana untuk boyongnya di Old Trafford Menurut laporan tersebut Juve kini merancang perekrutan Martial Namun mereka menemui kendala besar untuk mendatang sang striker Man United dilaporkan siap berpisah dengan Martial Namun mereka membantulannya di angka 50 juta euro Untuk saat ini Juve tak punya dana sebesar itu Sehingga mereka tengah mencari akal agar sang penyerang bisa pindah ke Turin Menurut laporan tersebut Langkah yang akan diambil Juventus adalah meminjam Martial Nantinya mereka akan melengkapi skema itu Jangan kelas lilu pembelian permanen Juventus berencana meminjam Martial selama 18 bulan Nantinya di akhir masa peminjaman Mereka akan membayar 30 juta euro untuk biaya mempermanenkan sang striker Juventus menilai Skema ini cukup bagus untuk kondisi ekonomi mereka Sehingga mereka berharap M.U mau menerima penawaran mereka itu Dan menurut laporan tersebut Antoni Martial Antusias dan kepindahannya ke Juventus Dikarenakan sang striker Mereka tak betah berada di M.U Sang striker hanya merasa jadi penghangat bangku cadangan di M.U Sehingga ia memilih cabut di tahun 2022 nanti Depak Saul Niguez Chelsea datangkan gelandang Juventus ini Klub Premier League Chelsea dilaporkan sudah menemukan calon pengganti Saul Niguez Chelsea dilaporkan berencana untuk mengamalkan jasa Andrian Robbio dari Juventus Saul merupakan salah satu pemain baru Chelsea di musim panas ini Sang gelandang direkrut dari Atletico Madrid sebagai pemain pinjaman selama satu musim Sejauh ini performa Saul Niguez masih jauh dari kata memuaskan Sehingga beda kabar bahwa Chelsea ingin memulangkan sang gelandang lebih cepat Calcio Mercato mengklaim bahwa Chelsea sudah menemukan pengganti Saul Niguez Mereka berencana untuk mendatangkan Andrian Robbio dari Juventus Menurut laporan tersebut, ada alasan mengambil Chelsea tertarik untuk merekrut Andrian Robbio Dikarenakan sang manajer Thomas Suckel tertarik untuk mengambilkan sang pemain Robbio merupakan mantan pemain tukul di PSG Sang gelandang sempat jadi Andrian Thomas Suckel di sekut Les Parisien Thomas Suckel merasa bahwa Andrian Robbio bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Saul Niguez Sehingga ia meminta manajemen Chelsea untuk merekrutnya Laporan itu juga mengklaim bahwa kas Chelsea untuk mengambilkan jasa Robbio cukup besar Dikarenakan Juventus siap menjual sang gelandang Masih Milano Allegri dilaporkan kurang puas dengan penampilan sang gelandang Yang menilai Robbio hanya menjadi pemain surplus bagi sekutnya Selain itu Juventus dilaporkan tengah butuh tambahan dana untuk belanja Jadi jika Chelsea mengajukan tawar yang cocok maka Juventus siap untuk melepasnya Chelsea harus keluar uangnya tak sedikit untuk mendapatkan jasa Robbio Dikarenakan kontrak sang gelandang masih cukup panjang di Juventus Juventus dilaporkan membantar pemain timan Spanis itu dengan mahar sekitar 30 juta euro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!